Upaya atau langkah-langkah dari para buzzer untuk mengalihkan perhatian soal Fufufafa. Entah apa yang mau diledakkan ya. Mungkin juga G22S Jokowi di mana pasukan berani mati 20 ribu akan terjun. Tetapi Fufufafa tidak boleh lepas dari pembicaraan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada berita terbaru yaitu bocoran dilansir dari suara.com Yaitu di posting ulang Ernest Prakasa beredar diduga info buzzer diminta sebar isu lain tutupi polemik Fufufafa. Nah sepertinya ya isu polemik kasus Fufufafa ini semakin hari semakin membuat mereka panik ketar-ketir ya. Takut memang benar-benar nanti terbongkar ya. Siapa pemilih akun Fufufafa walaupun sekarang sudah jelas seterang-terangnya bahwa akun Fufufafa itu adalah pemiliknya wakil presiden terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka. Sehingga ini akhirnya bocor ya di social media X yang diposting ulang lagi oleh Ernest Prakasa yang merupakan seorang komika dan juga seorang produser membocorkan bahwa ada rencana dari buzzer ya ingin mengalihkan ya isu Fufufafa ini ke isu lain. Baik coba kita baca sedikit. Komika Ernest Prakasa terang-terangan mengunggah ulang cuitan dari akun X at Neo Historia underscore ID. Akun tersebut membahas koordinasi buzzer seolah-olah bertujuan mengalihkan perhatian publik dari polemik akun Fufufafa yang diakini milik Gibran Raka Buming Raka. Nah coba kita lihat screenshotnya ya. Nah inilah screenshotnya ya yang diposting oleh akun X Neo Historia Indonesia. Jadi dia menulis ada briefing baru di grup telegram koordinasi buzzer. Mereka mau menyebarkan isu bahwa pejabat-pejabat lain juga punya second account yang anonim seperti Fufufafa. Kok bisa tahu makanya kemarin pas nawarin kami jadi buzzer jangan langsung ngasih link grup telegramnya. Nah ternyata akun Neo Historia Indonesia ini pernah ditawarkan menjadi buzzer ya. Sehingga link telegramnya pun dikirim. Tetapi kelihatannya disini mungkin dia tidak menerima tawaran tersebut. Sehingga membocorkan bahwa ada isu untuk mengalihkan ya polemik yang lagi berkembang di sosial media tentang Fufufafa. Sehingga dia mengatakan bahwa akan ada pengalihan isu. Dan mereka mau menyebarkan isu bahwa pejabat-pejabat lain juga punya second account yang anonim seperti Fufufafa. Jadi ini mencari kambing hitam atau mengalihkan isu yang lebih besar ya. Sehingga pelan-pelan ya kasus Fufufafa ini tenggelam. Nah apalagi sekarang ya netizen di sosial media membocorkan ada akun baru yang bernama yaitu FromSpring ya. Yang diduga juga akun dari Cawapres terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka. Diduga akun tersebut lebih cabul daripada akun Fufufafa ya. Kalau ini benar bahwa akun FromSpring ini adalah akun Wapres terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ini cukup memalukan ya. Maruah bangsa kita ini mau dibawa kemana. Apalagi dunia internasional tahu masalah ini. Bahwa Wapres terpilih ini punya kasus yaitu akun Fufufafa. Fufufafa yang merendahkan menghina presiden terpilih yaitu Prabowo. Fufufafa pada hari ini siapa? Nah itu menurut saya itu persoalannya. Fufufafa yang hari ini 99,9 persen diyakini sebagai Gibran. Dan notabene merupakan wakil presiden terpilih. Nah dari situ saya coba rumuskan. Jangan-jangan rumusan persoalannya begini nih. Gimana mas? Misalnya Fufufafa alias 99,9 persennya adalah Gibran. Gibran ini doyan berkunjung ke situs porno. Kalimat-kalimatnya juga cabul. Nah pantas pertanyaannya jadi serius begini. Apa sih sesungguhnya orang yang sudah mengalami sebutlah ketagihankah itu. Canduan doyan pornografi. Apa sih dampaknya ketika wakil presiden yang semacam itu Berpengaruh terhadap kerja dia. Wakil presiden yang otaknya sudah seperti itu. Bagaimana dampaknya terhadap entah itu kebijakan dia, entah itu keputusan-keputusan dia yang akan dihasilkan. Ya itu ahlinya Mas Resa yang menjawab. Jadi bukan Fufufafaan sih. Tapi kerisauan kita karena Fufufafa hari ini adalah wakil presiden. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9 persennya bernama Gibran aliasnya Fufufafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Misalnya begitu. Tidak hanya pornografi. Tidak hanya pornografi. Nah tuh. Kemudian hal-hal lain gitu ya. Based on scientific. Karena mereka gak nyangka bahwa akun Fufufafa ini alias 99 persen calon wakil presiden terpilih ini ya itu ternyata nyerangnya luar biasa. Tidak hanya nyerang Pak Prabowo. Tidak hanya nyerang putranya. Tidak hanya nyerang mantan pendampingnya ya Mbak Titi. Tidak hanya nyerang Pak SBI juga diserang. Mas Anies juga diserang. Semua diserang kecuali Bapaknya gak diserang. Upaya atau langkah-langkah dari para buzzer untuk mengalihkan perhatian soal Fufufafa. Entah apa yang mau diledakkan ya. Mungkin juga G22S Jokowi di mana pasukan berani mati 20 ribu akan terjun. Tetapi Fufufafa tidak boleh lepas dari pembicaraan kita ya. Sobat RH jangan bosen memantau ini. Sebelum Jumat Wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian sebelum Jumatan ya kita ambil satu video ada upaya atau langkah-langkah dari para buzzer untuk mengalihkan perhatian soal Fufufafa. Entah apa yang mau diledakkan ya. Mungkin juga G22S Jokowi di mana pasukan berani mati 20 ribu akan terjun. Tetapi Fufufafa tidak boleh lepas dari pembicaraan kita ya. Sobat RH jangan bosen memantau ini agar tidak gone with the wind. Apalagi sudah ada form spring. Tidak hanya Fufufafa tapi form spring. Dan kita harapkan nanti ini akan membuat Gibran betul-betul tidak dilantik sebagai tindakan ekstra konstitusional karena sudah melakukan perbuatan tercelah yaitu menuliskan, menghina, ngomong jorok dan lain sebagainya. Saya katakan ada ngomong tentang homo lah, ngomong tentang coli lah, ngomong tentang susu lah. Kata-kata yang tidak pantas digunakan. Saya mengatakannya tidak dalam konteks kalimatnya tetapi sebagai sebuah kata yang digunakan oleh akun Fufufafa dan form spring yang diduga, bukan lagi diduga kalau kata Roy Suryos 99,9% milik Gibran, Raka Buming Roka. Dan sobat-sobat sekalian Raja Jawa akhirnya juga menyerah tidak akan memindahkan ibu kota. Ini menunjukkan bahwa di akhir jabatannya Raja Jawa tidak berdaya. Pemaksaan untuk pindah ibu kota tidak bisa dilakukan karena pastinya, bisa saya pastikan karena istana baru menolak. Itu yang bisa saya duga yang bisa saya endus karena istana baru menolak. Kalau istana baru tidak menolak tidak mungkin tidak pindah. Dan istana baru bahkan bilang kepada seseorang yang kemudian menyampaikannya ke saya mau 10 tahun pun tidak akan saya pindahkan ibu kota. Itu artinya tidak akan ada ibu kota baru. Ya lagian itu hal yang sebenarnya sangat aneh ya memaksakan pemindahan ibu kota tersebut sementara infrastrukturnya belum siap apalagi sosial budayanya. Jadi infrastruktur dan substrukturnya juga belum terbentuk. Budaya, bagaimana kehidupan masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi kotanya harus matang dulu harus mature dulu. Siapa semua biodatanya sampai ke alamatnya lengkap sampai semuanya lengkap itu kan orang tersebut. Yang punya email cili pari itu siapa? Nah itu tuh baru. Jadi sebenarnya ya sudah confirm lah. Clarified lah bahwa memang si Fufufafa itu adalah yang punya yang punya email cili pari. kan sebetulnya sesederhana itu. Fufufafa, cili pari dan raka jenerli. Ya kan dan sekarang tambah satu lagi nih akun baru yang berhasil diulik sama netizen nih. Yang di yang tadi yang tadi di itu yang di apa namanya di formspring itu yang di formspring itu namanya itu. Ya itu dia. Raka jenerli itu. Jadi sama itu Fufufafa juga kan emailnya juga sama si fromspring juga emailnya juga sama. artinya merujuk kepada satu satu sosok lah satu nama dia itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu. Nah ada satu pernyataan lain dibikin oleh dokter Tifa yang menyatakan saya gak tau apakah ini berkaitan atau tidak daripada nanti setelah menjabat ditinggal cuti wakilnya karena harus rehab. Konsentrasi saya dikata rehab sebenarnya. Rehab, oke. Apakah orang yang adiktik ini adalah orang yang memang salah satunya penggunaan menggunakan kata-kata atau frasa kata yang tidak senonoh dan itu juga berbasis karena dia jadi orang yang entah itu pelanggan entah itu maksudnya sih orang cuma punya daftarnya gak mungkin. Nah itu memang dokter Tifa kan dokter memang ada pengaruhnya itu. Ya sebetulnya kan apa yang kita lakukan di sosial media itu kan sebetulnya menunjukkan bagaimana perilaku maupun perangai kita kan sebetulnya aktivitas kita sehari-hari itu kan sekarang ini dalam dunia yang sudah terbelah peradabannya itu kan apa yang kita lakukan di dunia nyata itu kan terpreferensikan termanifestasikan melalui jari-jari kita nih kan orang kan tidak sadar itu ada sebuah perubahan jadi kita kalau kita di dunia nyata kita bicara ataupun menunjukkan perilaku kita itu dengan bahasa tubuh kita dengan kata-kata yang kita keluarkan dengan perangai kita maupun kita pergi kemana panti pijet ke kemana-mana gitu kan itu kan itu adalah sebuah perilaku fisik sekarang kan udah diubah nih jadi perilaku digital karena kita udah masuk dalam sebuah peradaban yang nantinya tahun 2025 kita 80% mungkin 90% kita udah masuk di dalam sebagai manusia digital kan itu kan terjadi perubahan sehingga jari-jari ini mewakili semua preferensi semua perilaku semua perangai aktivitas kita jarimu adalah dirimu ya jadi artinya kita bisa saja dengan mudah itu melihat bahwa kalau aktivitas seksual dia preferensi seksual dia itu seperti itu berarti itulah yang dia lakukan secara fisik kan gitu sebenarnya menurut saya kasus Fufufafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ini yang bagian sangat penting menurut saya dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya aku bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka saya akan lebih menghormati kalau betul-betul ya kan Mas Gibran mengatakan mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini saya minta maaf maklumi betapa mudahnya saya ketika itu mungkin semua akan respect tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelinggara negara kita mengakui pernah salah Obama itu yang dia lakukan saya pernah muda saya pernah salah bagaimana anak muda-muda lainnya nah ini kemudian membantah saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet saya naik gratis tapi begitu dikatakan nebeng ini kan ada problematika moralitas ceto welo-welo itu gratifikasi dan KPK masih bilang KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara maka bisa dikonversi dengan pergantian uang KPK juga imoral bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara hanya demi membela anak presiden saya dong para bazir-bazir ini turunlah ke jalan suarakan apa yang ingin kalian suarakan yang selama ini selalu kalian jadikan umpan untuk kemudian menjudge dan juga menghabisi orang-orang yang kritis dan bersuara saya sangat amat menyayangkan kepada para bazir-bazir pemerintah hari ini yang kemudian menjadi penyebab adanya konflik horizontal antar sesama masyarakat antar sesama warga sipil ketika kemudian ada orang-orang yang mencoba kritis dan juga bersuara terhadap kondisi negara kita hari ini yang sudah diobrak-abrik baik dari segi negara hukum maupun dari sistem demokrasi tapi justru orang-orang yang dibayar oleh pemerintah sebagai bazir-bazir ini mereka lah yang kemudian menjadi manipulator dalam hal isu-isu yang hari ini sedang diperjuangkan padahal kan kita sama-sama tahu mau lo dibayar sebagai bazir pemerintah untuk kemudian menyerang orang-orang yang hari ini kritis tanpa lo sadari bahwa apapun nantinya yang menjadi kebijakan pemerintah di 4-5 tahun ke depan itu juga akan berdampak ke kehidupan lo sebagai bazir contoh kecil aksi kawal putusan MK kemarin yang memperjuangkan soal RUU Pilkada para bazir-bazir ini justru memainkan RUU perampasan aset yang padahal kita tahu itu merupakan RUU yang penting untuk dijadikan sebagai umpan balik agar seakan-akan RUU Pilkada itu bukan merupakan RUU yang penting untuk kita perjuangkan di tengah praktik-praktik otoritarianisme akhirnya Orde Baru atau bahkan praktik dinasti politik satu keluarga dan juga kroni-kroninya mengkomparasikan atau membandingkan RUU perampasan aset dengan RUU Pilkada RUU Masyarakat Adat dan lain sebagainya adalah merupakan hal yang sangat jahat sekali untuk menyerang orang-orang yang kritis dan sedang menyuarakan atau memperjuangkan hak asasiman gue ngomong kayak gini karena gue juga mendapatkan tawaran menjadi bazir untuk melakukan kontra-kontra isu hari ini dengan memanfaatkan isu-isu lainnya untuk kemudian membersihkan nama baik para pejabat-pejabat di luar sana gue menolak secara tegas tawaran bazir tersebut yang gue juga tahu ratenya sangat tinggi karena gue gak mau jadi gak mau menjadi perusak demokrasi gak mau menjadi perusak negara hukum gak mau menjadi orang yang membodohin masyarakat di luar sana kayak para bazir-bazir yang mungkin juga ngonton video ini bazir adalah cara halus membunuh demokrasi sadar gak sih kalau peran bazir itu jauh dari cuma sekedar nge-comment atau share berita sederhananya bazir itu adalah sebuah alat untuk manipulasi pendapat publik dan ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng kita semua tahu kalau demokrasi itu harusnya membuka ruang-ruang diskusi dan debat yang terbuka dan jujur mengenai bagaimana kondisi masyarakat kondisi politik ataupun kondisi pemerintahan kita saat ini tapi saat bazir terlibat opini masyarakat udah gak real lagi debatnya jadi gak jujur lagi jadi gak otentik lagi seremnya bazir ini menciptakan ilusi partisipasi dan keterlibatan masyarakat seakan-akan ini adalah sebuah demokrasi yang sehat ini adalah sebuah debat publik yang otentik yang jujur ini adalah opini masyarakat padahal narasi yang disebarluaskan itu justru sudah disetting orientasinya untuk kepentingan segelintir kelompok menurut gue ini adalah bentuk perendahan intelektualitas dan penghinaan terhadap kemampuan masyarakat buat berpikir kritis dengan memanipulasi opini dan nyebarin propaganda mereka bikin kita jadi konsumen pasif yang mudah terpengaruh apalagi di tengah negara kita yang minim literasi dan malas berpikir ini opini sangat mudah digiring hanya dengan melihat suara mayoritas di sosial media akhirnya apa? ya diskusinya jadi gak otentik lagi bazar itu bisa mengontrol narasi yang berkembang di masyarakat masalahnya bukan hanya dengan menyebarkan informasi yang bisa menguntungkan salah satu pihak tapi juga menyerang merendahkan bahkan membungkam suara-suara oposisi dengan cara ini bazar mengurangi keberanian publik untuk berani kritis berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi politik dan ini mengerem semangat untuk berdemokrasi kalau pemerintah punya bazar pasti ini bisa bikin suara oposisi jadi hilang padahal oposisi itu penting di negara demokrasi untuk bisa menjaga keseimbangan karena tanpa kritik pemerintah itu bisa seenaknya dan menyalahgunakan kekuasaan padahal kalian bazar-bazar pemerintah kalau ada itu juga adalah masyarakat yang terdampak dari hasil politik kita loh kalian juga yang dirugiin atas korupsi yang merajalela kalian juga yang dirugiin atas sistem politik yang carut-marut kayak gini jadi guys please wake up deh kalian tuh cuma dijadiin alat sama pemegang kekuasaan untuk melancarin agenda pribadi mereka kalian mungkin sekarang ngerasa seneng karena dapet duit dan dapet pekerjaan sebagai bazar tapi yang harus kalian tahu kalian tuh juga turut andil dalam merusak demokrasi negara kita selamat menikmati selamat menikmati